KPAI menemukan 87 pelanggaran yang melibatkan anak dalam 3 hari pertama kampanye. Keikut sertaan anak, dalam masa kampanye sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang pelarangan keterlibatan anak dalam kegiatan politik. Dan untuk membahas masalah ini telah hadir di studio bersama kami. Bapak Muhammad, Ketua Bawaslu, dan nanti akan menyusul Komisioner KPAI bidang pendidikan. Selamat datang Pak Muhammad, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang di berita satu. Pak Muhammad, sebetulnya bagaimana sih peraturan tentang pelarangan anak terlibat dalam kegiatan kampanye atau politik? Baik, saya kira ini tegas sekali ya diatur dalam Undang-Undang Pemilu kita, Undang-Undang 8 tahun 2012 dan Undang-Undang Perlindungan Anak tadi yang sudah menjadi bagian pengantar yaitu Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa anak-anak itu tidak bisa dilibatkan dalam proses-proses politik termasuk di dalamnya adalah kampanye. Apapun argumentasi yang dibangun bahwa dalam rangka pendidikan politik dini atau segala macam itu tidak bisa dijadikan sebagai pembenaran untuk perlibatan anak-anak. Seperti itu Pak. Seperti itu. Nah lalu kalau memang seperti itu sanksi apa Pak untuk orang-orang yang melanggar? Ya, bicara sanksi dalam Undang-Undang 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR dan seterusnya itu dikatakan ada sanksi administrasi ya bagi partai atau pihak atau pelaksana kampanye yang aktif melibatkan anak-anak ya. Sanksi administrasi itu berupa pertama adalah teguran tertulis ya. Kalau teguran tertulis ini kemudian tidak diindahkan maka sanksi berikutnya adalah pelarangan melaksanakan kampanye pada jadwal berikutnya. Jadi kesempatan kampanye ini akan kita potong gitu kan sebagai bentuk pemperlakuan sanksi. Nah ada sanksi yang lebih tegas ya dalam Undang-Undang Pelindungan Anak tadi seperti mana disampaikan bahwa ini bisa masuk ke wilayah atau ranah pasar pidana ya. Kalau misalnya terbukti ada pelibatan anak itu maka sanksi adalah bisa dipidana kurungan 5 tahun atau denda 100 juta. Tapi bagi Bawaslu ini sebenarnya pilihan terakhir ya. Kalau kemudian upaya-upaya preventif kita lakukan dan ada komitmen kebersamaan dari partai politik, dari para caleg untuk tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bisa menyebutkan penindakan hukum gitu. Oke so far tadi kita lihat ada 87 laporan pelanggaran selama 3 hari pelaksanaan kampanye seperti itu. Bagaimana ini sanksi tegasnya Pak kalau seperti itu? Bawaslu punya waktu yang sangat terbatas untuk menangani ya sebuah dugaan pelanggaran. Apakah itu pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana atau pelanggaran sengketa. Nah kemarin bener adanya ya Komisi Pelindungan Anak Indonesia itu resmi melaporkan 87 dugaan pelanggaran. Nah sejak kemarin siang setelah kita terima laporan kita tim hukum Bawaslu sudah mengkaji dan hari ini akan ada penyikapan terhadap laporan itu ya. Hari ini penyikapan seperti apa Pak? Tergantung sejauh mana tingkat atau kadar pelanggarannya itu. Kalau sifatnya pelanggaran administrasi maka Bawaslu merekomendasi pemberian sanksi kepada Komisi Pemilihan Umum terhadap partai-partai yang melanggar. Nah kalau laporan KPA itu ada unsur pidananya undang-undang menegaskan itu akan diselesaikan melalui sentra penegakan hukum pidana pemindu atau sentra gagumdu di mana di dalamnya ikut terlibat adalah penyidik kepolisian dan penuntut kejaksaan. Akhirnya nanti akan di pengadilan gitu. Kalau yang pidana itu. Kita tahan untuk segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Dialog Jurnal Pagi. Menyambung dialog kita dalam Jurnal Pagi mengenai keterlibatan anak dalam kampanye politik bersama Pak Muhammad Ketua Bawaslu. Pak, tadi Bapak menyebut ada sanksi teguran tertulis selalu pelarangan kampanye. Apakah itu sanksi tegas Pak bagi parpol pelanggar? Ya harus tegas soalnya pemilu ini kan salah satu asasnya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum itu mensyaratkan kepastian hukum. Kami yang diberi kewenangan untuk menjadi penyelenggara ini ya tentu tidak akan toleran terhadap setiap pelanggaran kan. Walaupun ya perspektif yang kita kembangkan sebagai penyelenggara di 2014 ini adalah mendorong upaya-upaya pencegahan. Dan itu harusnya menghadirkan komitmen kesadaran peserta pemilu ya. Tapi seandainya itu memang lewat harus ada efek jerah seperti itu. Terus terang masyarakat seperti itu tidak terlalu banyak melihat pemberian sanksi seperti itu tanggapan Anda? Ya saya kira publik juga bisa menilai. Jadi saya kira waktunya sekarang ini publik juga menjadi bagian dari pengawasan. Melakukan kontrol sosial terhadap partai politik ya. Memberikan sanksi sosial kepada partai politik yang melanggar gitu kan. Jadi kami sebagai penyelenggara tentu akan menyampaikan bagaimana penanganan dugaan pelanggaran itu. Selanjutnya tergantung publik menilai ini. Kami akan mempublis ya pada bagian akhir dari kampanye terbuka ini ya. Partai-partai politik mana yang sering kita berikan peringatan, teguran atau sanksi. Berapa jumlah pelanggarannya ya. Sehingga itu kemudian bisa menjadi penilaian kepada masyarakat sebelum tanggal 9 menentukan. Akan dirinci seperti itu? Pasti. Kita punya data seperti itu. Kedepannya lagi Pak, apa sih usaha Bawaslu agar tidak terjadi pelanggaran kampanye anak lahir? Karena Bawas bilang tadi preventif, betul? Bagaimana Pak? Ya, intinya begini ya. Intinya selain kita menegakkan aturan, yang terpenting adalah itu tadi kita mengajak peserta pemilu ya, sebagai pelaksana utama kampanye ini, untuk bisa mengendalikan masanya atau konstituenya untuk tidak masuk ke wilayah-wilayah pelanggaran pemilu ya. Kuncinya sebenarnya peserta pemilu. Kalau lah misalnya aturan ini mau ditegakkan, tapi memang selalu ada motivasi untuk melanggar, ya tetap juga melanggar. Kita juga tidak mungkin diam terhadap setiap pelanggaran. Jadi ke depan kita harap ada tumbuh lah komitmen kesadaran dari peserta pemilu ini untuk bertanding secara fair, tertib, mengajak konstituenya, sambil kemudian memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Baik, kalau dilihat dari kajian tim hukum dari Bawaslu sendiri, sebetulnya alasan-alasan kenapa sampai terjadi pelanggaran seperti itu Pak? Dari beberapa klarifikasi yang kita sudah dapatkan, ada alasan yang menurut saya klasik dan berulang gitu ya, bahwa kalau saya ke lapangan, putra-putri saya itu nggak ada yang melihat, menjaga gitu kan. Nah itu juga saya bisa memastikan keselamatannya kalau saya ajak dia. Daripada dia tidak ada yang jaga, tidak ada yang jamin keselamatannya, ya saya ajak ke lapangan. Tapi itu kan alasan-alasan menurut saya sumit lah. Itu alasan pembenaran yang tidak bisa kita terima. Ya tentu di partai politik mesti punya instrumen bagaimana supaya menekan keterlibatan anak-anak ini. Mengingatkan konstituenya, partisipannya, simpatisannya untuk tidak mengajak anak-anaknya. Itu konsekuensi. Kalau misalnya pendidikan politikan, sebenarnya hakikat kampanye itu kan pendidikan politik. Nah untuk bagi calon pemilih, bukan anak-anak yang tidak punya hak pilih. Nah seperti itu. Itu yang harus diingat. Ya baik, saya akan ajak Pak Muhammad dan juga Pak Mirsa untuk melihat kelayar berikut ini adalah data-data yang dimiliki tentang pelanggaran kampanye melibatkan anak. Ternyata dari data KPI per 18 Maret 2014, kita lihat ini ada beberapa partai. Tadi kita lihat dari nomor 1, 2, 3, partai nomor 4, 5, 6, PDIP 10, Golkar 8, Gerindra, dan 6 pelanggaran. Lalu berikutnya, kita lihat ini nomor 8, PAN 5 pelanggaran, P36, Hanura 8. Lagi masih PBB 4 pelanggaran dan PKPI 8 pelanggaran. Jadi semuanya melanggar ya? Semuanya melanggar ya? Tidak ada yang tidak melanggar. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, itu dia kita sesalkan sekali. Tapi tidak cukup hanya menyesalkan. Bahwa itu tidak boleh menyesalkan sesuatu tanpa tindakan kan? Ya, ya, ya. Yang kita sesalkan dari aspek pendidikan politiknya. Masyarakat justru tidak menemukan hakikat kampanye sesungguhnya ya. Jadi harusnya kampanye itu bukan seperti kesan, pesta, atau apa namanya, ya hanya pertunjukan-pertunjukan yang tidak memberikan penanaman nilai-nilai politik. Tapi harusnya kampanye sekali lagi, definisi dan hakikat kampanye itu adalah upaya memberikan pendidikan politik yang sehat, yang cerdas, yang transparan kepada masyarakat. Nah, karena semua peserta pemilu melakukan pelanggarannya, ini harus menjadi catatan bagi calon pemilih ini. Jadi tidak ada komitmen seperti itu yang tadi Bapak katakan dong? Itu yang kita sayangkan ya. Sebenarnya deklarasi kemarin di Silang Monas, itu kan harusnya menjadi entry point bagi partai untuk melakukan pengawalan terhadap komitmen itu ya. Ya, kita berharap tidak hanya di atas prasasti kemarin, saya juga ikut menyaksikan, bagaimana komitmen yang dideklarasikan, diucapkan kemudian ditandatangani itu, sekali lagi harusnya terus dikawal lah oleh elit-elit partai, oleh simpasitan dan seterusnya itu. Nah, berkaitan dengan yang tadi kita lihat ada tayangan bahwa anak-anak ikut, ada yang mengibarkan bendera, terus ada yang badannya dicet, rambutnya dicet. Sebetulnya kalau Bapak sendiri melihat itu bagaimana Pak? Nah, saya melihat ini upaya aktif. Jadi ada dua kategori dalam kajian tim hukum badan pengawas milu, ada partai atau peserta kampanye, yang secara sadar dan secara aktif melibatkan anak-anak. Ada juga yang tidak secara sadar, tanda petik, dan pasif. Kategorinya berbeda, dan pemberian sanksinya juga berbeda. Partai-partai yang kelihatannya, dan kita punya fakta, punya rekaman, itu secara sadar dan aktif. Misalnya, seperti yang disampaikan tadi, dia menyiapkan alat praga, baju kaos ukuran anak-anak, lalu memberikan simbol-simbol atau bendera-bendera partai kepada anak-anak. Nah, ini secara sadar, perlibatan ini. Ada juga yang mengatakan, kami tidak pernah melibatkan, tidak ada upaya-upaya serius, tidak ada atribut yang terkait ukuran anak-anak. Nah, terhadap kedua kondisi ini, atau fakta ini, ya kita juga perlakukan hukum yang berbeda. Kalau yang secara fasif, ya kita beri peringatan saja. Tapi yang secara sadar mengakui, melibatkan anak-anak ini harus disangsi tegas. Sangsi tegas itu kepada parpolnya? Kepada parpol. Ya, kepada parpol. Oke, kita tahan dulu untuk segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami, akan kita lanjutkan dialog dalam Jurnal Pagi. Melanjutkan dialog kita dalam Jurnal Pagi tentang keterlibatan anak dalam kampanye politik. Setelah bergabung bersama kita, di sini Pak Muhammad, Ketua Wawasro di studio, dan Pak Susanto, Komisioner KPAI bidang pendidikan yang bergabung bersama kita lewat telepon. Selamat pagi, Pak Susanto. Halo, selamat pagi. Ya, Pak Susanto, secara singkat apa saja temuan KPAI yang melibatkan anak dalam kampanye, Pak? Ya, KPAI menerjunkan dan melakukan pengawasan terhadap pelibatan anak di proses-proses kampanye legislatif ya. Kita melakukan pemantauan di lapangan dan beberapa media. Nah, temuan KPAI terkait keterlibatan anak dalam kampanye. Pertama, anak asal yang dijadikan jurkam. Kemudian, anak dimobilisasi, menyebarkan alat-alat peragak kampanye. Kemudian, ada juga anak yang berkurumun di area kampanye. Kemudian, anak juga dimobilisasi, menyebarkan alat peragak kampanye kepada masyarakat luas. Ini temuan-temuan KPAI yang dominan selama ini. Oleh karena itu, KPAI mendorong kepada kepolisian dan juga bawa selu untuk secara tegas dan intensif untuk melakukan pengawasan sekaligus pihak kepolisian. Ini kan domainnya kepolisian ya, untuk melakukan penjagaan terhadap kegiatan kampanye yang melibatkan anak tersebut. Karena ini domainnya sebenarnya juga domain pidana anak sebenarnya. Baik, Pak Susanto, melihat anak ikut kampanye sejak dini dan ada dalih bahwa ini bagus untuk pendidikan politik anak. Tanggapan Anda? Ya. Dalam pendidikan politik anak, sebenarnya tidak seperti ini dilakukan ya. Sebenarnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ada usul partisipasi anak. Tetapi partisipasi anak dalam proses-proses kampanye itu memang belum dibenarkan secara hukum gitu. Jadi pendidikan politik bagi anak sebenarnya belum dimungkinkan di dalam konteks ketelibatan dalam proses politik. Ini tidak dibenarkan gitu. Baik, dihadir GCC. Betul? Iya, bagaimana dengan Parpol yang bilang bahwa misalnya kami ini kan partai politik untuk keluarga, berbasis keluarga, anak-anak juga harus ikut. Tanggapan Anda bagaimana kalau ada Parpol yang bilang seperti itu? Iya. Secara hukum, dari perspektif perlindungan anak, itu tidak dibenarkan. Karena bahwa kemudian basisnya itu, katakanlah politik itu berbasis keluarga, bahwa di situ ada anak, ada anggota keluarga, ada orang tua, itu memang tidak dibenarkan. Alasannya pertama, anak memang, apa, memang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam peran-peran sosial. Tetapi ini proses politik itu berbeda dengan partisipasi sosial gitu. Karena di dalam proses politik adalah kita harus melihat perkembangan psikologisnya, perkembangan kematangan, kematangan berfikirnya, perkembangan sosialnya. Jadi memang proses politik itu memang tidak, belum memungkinkan dalam usia anak, terutama anak di bawah 17 tahun. Sebenarnya kita, sebenarnya tidak, tidak setuju ya dengan undang-undang pemilu 17 misalnya yang memungkinkan anak berpartisipasi secara politik. Karena undang-undang kita adalah sampai 18 tahun gitu. Itu sebenarnya tidak dibenarkan. Ini tidak sinkronis gitu antara undang-undang pemilu dengan undang-undang perlindungan anak. Harus ada sinkronisasi ya. Apalagi hanya di bawah 17 tahun gitu. Iya, iya. Nah, Pak Susanto, dari 87 pelanggaran yang diadukan KPI ke bawah, seluruh harapan Anda seperti apa sih? Pertama, kepada Bawaslu agar mengintensifkan pengawasan itu terhadap proses kampanye ini. Baik dilakukan di pusat-pusat kota maupun di desa. Karena trennya itu tidak hanya di pusat-pusat kota. Kemarin kita lihat misalnya di Gelora Bung Karno begitu banyak ketelipanannya dalam kampanye. Ternyata tidak hanya di pusat-pusat kota itu. Di desa pun ternyata ada aktivitas anak dalam kampanye. Oleh karena itu, saya kira Bawaslu penting mengintensifkan koordinasi bukan hanya di tingkat level pusat tetapi juga di daerah-daerah sampai pelosok-pelosok. Ini penting saya kira dibangun mekanisme monitoring ketelibatan anak di dalam kampanye itu. Yang kedua, kalau memang dimungkinkan melakukan penindakan secara administrasif, mohon silakan, itu karena memang kewenangan Bawaslu untuk melakukan pengawasan itu. dan jika dimungkinkan caleg tertentu didiskualifikasi di dalam proses kampanye dan itu dibenarkan secara hukum, saya kira itu satu tindakan yang arit agar pendidikan politik bagi calon pejabat publik itu benar-benar dilakukan dan ditegakkan dengan baik. Ada efek cerah seperti itu ya. Pak Susanto, harapan Anda langsung didengar oleh Pak Muhammad Ketua Bawaslu di sini. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kembali ke Pak Muhammad, tanggapan Anda terhadap harapan yang disampaikan Pak Susanto tadi. Saya kira kita berterima kasih ada suara publik melalui KPAI yang menyampaikan laporan-laporan itu. Nah, itu kita sudah lakukan tapi ini informasi dalam rangka penguatan kembali pengawasan bahwa seluruh itu sudah punya jaring sampai tingkat di saluran. walaupun jumlahnya tidak sebanyak yang kita harapkan tapi kemudian Bawaslu sebenarnya mengembangkan juga yang namanya pengawasan partisipatif. Mengajak ormas, tokoh-tokoh masyarakat, teman-teman mahasiswa. Jadi kita berharap dengan banyaknya komponen masyarakat yang melakukan pengawasan ini kita bisa melakukan sinergitas pengawasan yang optimal. Seperti itu. Lalu, kalau siapa sebenarnya paling bertanggung jawab kalau ada keterlibatan anak dalam kampanye politik seperti ini? Kalau kita bicara tanggung jawab saya kira kita mesti sadar bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Pemilu ini saya tidak ingin menggunakan kalimat pesta rakyat tapi ini hajatan rakyat. Pesta konotasinya ada glamor, ada suasana, hingar-bingar gitu kan. Kalau hajatan itu ada sesuatu yang kita harapkan memberikan manfaat dari hajatan itu. Nah, karena hajatan bersama hendaknya tanggung jawabnya juga di-share secara bersama. Nah, kalau bicara pertanyaan tadi siapa sih yang paling bertanggung jawab tentu pelaku kampanye itu sendiri yang bisa mengarahkan, mendidik, mengatur supaya pelaku-pelaku kampanye itu benar-benar bisa mengikuti aturan yang ada. Baik. Final statement Anda? Ya. Sekali lagi bahwa kami ingin mengajak kepada seluruh masyarakat yang terkristalisasi melalui partai politik untuk memberikan edukasi politik yang sehat kepada masyarakat. Hari ini adalah tahapan-tahapan kampanye di mana publik menunggu ya penyampaian visi-misi program yang baik, yang cerdas, yang mendidik. Bukan apa namanya situasi-situasi yang menurut saya terkesan glamor atau pesta atau dangdutan gitu kan. Marilah kita mengajak masyarakat kita pada tanggal 9 April itu disebabkan karena mendapatkan sarana pendidikan politik yang baik itu bisa menentukan pilihannya secara cerdas. Baik. Terima kasih atas kehadirannya di sini Pak Muhammad. Selamat. memantau pelaksanaan jalannya pemilu seperti itu. Dan demikian dialog kita mengenai keterlibatan anak dalam kampanye politik dan sesaat lagi kami akan memberikan beragam informasi menarik pilihan untuk Anda. Ceritaplah bersama Jurnal Pagi.